Selamat menikmati Konsumsi produk berikut sebagai camilan, hiasan, atau hidangan utama akan membantu Anda menambah berat badan. Dan jika Anda menggabungkannya dengan olahraga teratur, mereka akan membantu Anda membangun otot. Berikut 19 makanan terbaik yang merupakan alternatif dari dada ayam yang membosankan yang sangat bermanfaat membantu Anda dalam proses peningkatan berat badan dan membentukkan otot. Susu untuk tulang dan energi yang kuat Susu penuh dengan protein, karbohidrat dan lemak, serta kalsium dan vitamin lainnya, kasein dan protein whey. Jadi membuktikan bahwa setelah berolahraga, minum susu skin membantu membangun otot lebih efektif daripada minuman protein kredilai. Jika Anda tidak berlatih, minumlah sekitar 1 atau 12 susu saat makan. Smoothie protein buatan rumah sebagai alternatif sehat untuk smoothie yang dibeli di Togo. Ada begitu banyak jenis smoothie. Seberapa cepat untuk memakan untuk menurunkan berat badan, seberapa untuk mempertahankan berat badan, dan yang lainnya untuk menambahnya. Berikut resep yang tepat dan bandang yang baik. Sejak coklat pisang, campurkan 2 cangkir atau 470 ml susu dengan 1 pisang, 1 sedok makan protein whey coklat, dan 1 sedok makan kacang atau selai kacang lainnya. Vanilla Berry Shake Campurkan 2 cangkir susu dengan 1 cangkir atau 237 ml beri segar atau beku sesuai selera Anda, es, 1 cangkir yogurt alami protein tinggi, dan 1 sedok vanilla protein whey. Alpukat untuk menjaga otot yang sehat Alpukat adalah reja lemak sehat. Makanan unik ini sangat bergisi dan memiliki manfaat kesehatan yang kuat. Ini tidak mengandung banyak kalori, tetapi tetap menjadi salah satu makanan terbaik untuk menambah berat badan. Satu alpukat, sarat dengan 332 kalori, 29 gram lemak, dan 17 gram serat. Ini juga kaya vitamin seperti C, E, dan K, dan pantas ditambahkan ke salat dan sandwich Anda jika Anda sedang dalam proses untuk menambah berat badan. Daging Merah untuk Membangun Jaringan Otot Daging Merah memiliki segala yang dibutuhkan untuk menambah berat badan dan pembangunan otot. Pertama, mengandung leusin dan kreatin, nutrisi untuk stimulasi protein otot dan pembentukan jaringan otot baru. Kedua, mengandung protein dan lemak yang membantu Anda menambahkan berat badan. Penting diingat mengonsumsi berlebihan tidak sehat, meskipun potongan yang lebih rampun lebih sehat untuk jantung daripada potongan yang lebih gemuk. Dendeng Sapi Sebagai Camilan Saat Pempergian Dendeng Sapi adalah pilihan protein saat Anda sibuk dan dalam perjalanan. Sebagian besar lemak telah diapus saat membuat dendeng yang berarti Anda hanya mendapatkan kalori dari protein dalam daging. Pastikan Anda mengonsumsi dendeng yang dibuat dengan kualitas alami tanpa barang pengawet dan kadar garam minimal. Gedelai untuk oksigen darah dan pemulihan pasca latihan Kacang gedelai adalah sumber vitamin K, zat bersih, dan fosfor yang baik. Mesti menyempa dan mengangkut oksigen melalui darah dan otot kita. Satu cangkik gedelai rebus mengandung 298 kalori, 29 gram protein, 17 gram karbohidrat, dan 15 gram lemak. Selain itu, gedelai adalah antioksiden yang sangat baik dan membantu meningkatkan pemulihan setelah berolahraga. Tahu untuk fungsi otot yang bebat Diproduksi dari susu gedelai, tahu digunakan oleh beberapa orang sebagai pengganti daging Dan dianggap sebagai pilihan makanan yang baik untuk vegan dan vegetarian. Ini sumber protein nabati, leusin, dan kalsim nabati yang dibutuhkan untuk fungsi otot yang tepat. Faktanya, protein gedelai dalam tahu adalah salah satu protein nabati terbaik yang dapat Anda temukan. Salmon dan ikan berminyak untuk lemak sehat berkualitas tinggi Sumber lain yang menakjubkan dari protein berkualitas tinggi dan lemak sehat adalah ikan berminyak. Ikan seperti salmon dan tuna tidak hanya membantu dalam membangun otot, tetapi bermanfaat bagi seluruh tubuh secara umum karena kandungan asam lemak omega-3 mereka. Kombinasikan dengan nasi dan sayuran untuk hidangan lengkap. Garang untuk makanan rendah lemak Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak protein ke dalam makanan Anda, tetapi pada saat yang sama tidak mengonsumsi terlalu banyak lemak, maka garang adalah gaya yang terbaik Anda. Garang mengandung banyak protein dengan sedikit lemak. Misalnya, 1 gram garang mengandung 15 gram protein dengan hanya setengah gram lemak. Nila untuk darah sehat Nila atau tilapia tidak mengandung asam lemak sebanyak salmon, tetapi itu adalah makanan laut lain yang kaya protein. 1 gram nila mengandung kurang dari 2 gram lemak total di dalamnya. Selain itu, ikan yang luar biasa ini mengandung banyak vitamin seperti B12 dan selenium. Vitamin B12 mendukung kesehatan sel darah dan sarap Anda yang diperlukan untuk melakukan latihan pembentukan otot. Telur utuh sebagai antioksidan Telur adalah yang terbaik dari yang terbaik dalam hal makanan pembentuk otot yang sehat, dan banyak atur dan binaragawan akan setuju. Telur menggabungkan protein berkualitas tinggi dan lemak sehat. Hampir semua elemen penting dan bermanfaat dalam telur ada di kuning telur. Jika Anda tidak toleran telur, Anda tidak perlu membatasi diri dan dapat makan 3 atau lebih telur per hari jika Anda mau. Nasi merah untuk banyak kalori dengan sedikit lemak Nasi merah adalah gandum utuh dan lebih tinggi serat, vitamin, dan mineral daripada nasi putih. Hanya satu porsi nasi merah dapat memberi Anda karbohidrat, kalori, dan sedikit lemak. Saat mudah dikonsumsi dan ketika dikombinasikan dengan makanan berprotein dan sayuran, ini membantu Anda menambah berat badan dan membentuk otot. Kacang terjangkau dan banyak tersedia, kacang hitam, pintu, dan kacang merah matang mengandung sekitar 15 gram protein percanggih. Selain itu, mereka tinggi serat vitamin B, magnesium, dan satesi. Vitamin B mendukung tonus otot dan meningkatkan nafsu makan yang sehat. Kacang mungkin memerlukan beberapa kreativitas saat memasaknya, tetapi pasti sebadan. Buncis sebagai hiasan kaya protein Buncis atau kacang garbanzo adalah sumber karbohidrat yang maik. Jika Anda kesulitan menaikkan berat badan, Anda dapat mengganti nasi dengan buncis. Anda dapat mengganti nasi dengan buncis. 240 gram buncis kalengan memiliki 200 gram protein, 50 gram karbohidrat, dan 10 gram serat. Meskipun kualitas protein pada tanaman seperti ini lebih rendah daripada sumber hewan, buncis saja atau dibuat menjadi humus masih merupakan tambang yang bagus untuk daging atau ikan. Soba untuk meningkatkan otot Soba dapat digunakan sebagai pengganti tepung kradisional, dan soba memperoleh banyak popularitas karena kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Soba kaya akan protein, vitamin B, magnesium, dan goswort. Makanan unik ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan otot dari sumber protein abadi lainnya. Lentil sebagai makanan cepat dan mudah untuk otot Lentil adalah senjata rahasia untuk menambah berat badan dengan cepat. Mereka tidak mahal, mudah, dan cepat dalam memasak. Mereka dapat ditambahkan ke hidangan lain seperti nasi, sup, atau salat. Hanya satu cakir lentil mengandung 18 gram protein dan 40 gram karbohidrat berkualitas rendah dan dicerna dengan lambat. Ada tiga varietas utama lentil, yaitu coklat, hijau, dan merah. Masing-masing memiliki rasa yang sedikit berbeda, hingga Anda dapat memilih yang sesuai dengan selera Anda. Mereka akan membantu menjaga gula darah Anda stabil, memperkaya tubuh Anda dengan energi jangka panjang, dan harus menjadi makanan pokok dalam diet Anda. Kacang dan selai kacang sebagai sumber energi Kacang dan mentega kacang sangat cocok untuk semua orang yang ingin menambah berat badan. Kacang seperti kacang almond dipenuhi dengan kalori, protein, dan lemak sehat. Gunakan mereka sebagai camilan sehat atau tambahkan ke salad dan makanan lainnya. Sedangkan untuk mentega kacang, lebih baik memilih mentega kacang 100% dan menambahkannya ke camilan apapun yang Anda suka, misalnya sandwich. Buah-buahan kering sebagai camilan kaya mikronutrian Buah-buahan kering seperti nanas, cherry, atau apel adalah camilan berkalori tinggi sehat yang mengandung set gisi mikro, antioksidan, dan serat. Meskipun pendapat umum, buah-buahan tidak kehilangan nutrisi ketika dikeringkan, kandungan seratnya sebenarnya membantu mempertahankan vitamin. Tambahkan buah-buahan kering ke dalam shape protein atau yoghurt alami Anda untuk membuat campuran lemak sehat, protek, dan nutrisi penting lainnya. Lebih baik menggunakan buah-buahan kering sebagai makanan ringan yang sehat daripada membeli granulabar yang dibeli di toko karena itu diisi dengan gula dan pengawet. Coklat Hitam Sebagai Penambah Kalori Meskipun rasanya tidak enak bagi sebagian orang, coklat hitam berkualitas tinggi dengan kandungan kakao setidaknya 70% merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Untuk penambahan berat badan, coklat hitam menawarkan kalori tinggi dalam jumlah kecil. Jika tidak ingin makan bar, tambahkan bubuk kakao alami tanpa pemanis ke smoothie atau yoghurt Anda untuk rasa yang berbeda dan untuk meningkatkan antioksidan. Bagaimana? Makanan apa yang Anda temukan sebagai yang terbaik untuk menambah berat dan membentuk otot? Lalu apalagi yang kamu makan untuk menambah berat badan? Apakah kamu menggabukannya dengan latihan? Jangan lupa membagikannya di kolom komentar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!